Jumat, 19 November, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Petugas gabungan dari imigrasi, Rudenim, Satpol PP, dan Dinas Sosial membongkar tenda yang dipasang imigran Afganistan di depan kantor UNHCR yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun pembongkaran ini mendapat perlawanan dari sejimlah imigran sehingga sempat terjadi kericuhan. Namun, petugas gabungan akhirnya berhasil membongkar seluruh tenda dan seluruh imigran ini dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Sebelumnya, warga imigran asal Afganistan telah memasang tenda di depan kantor UNHCR sejak 14 hari lalu. Mereka menuntut UNHCR agar mengirim mereka ke negara ketiga, yakni Australia. Itu jelurnya, bukan dipaksa dibubarkan. Bukan itu jelurnya, ke sini bicara kita manusia juga. Kita minta haknya. Kita tidak. Kalau bubar sekarang, besok kita datang lagi. Karena tidak ada jalur lagi. Kami mau keluar dari Indonesia. Terserah UNHCR mau kirimkan ke mana? Ke Australia, Amerika, New Zealand, Kanada. Kita siap. Ini 10 tahun kita sudah sabar di sini. Kita bikin apa di sini? Makan tidur saja. Itu bukan hak manusia itu. Kita minta tolong dari semua orang Indonesia. Kasih bantu kami, minta tolong. Baik dari IOM, baik dari UNHCR. Tentu kan tuntutannya mereka. Kan yang dituntut mereka ini bagaimana dia mau kembali ke negara ketiga. Ya kan di situ. Nah Indonesia sebagai tempat persinggahannya, tentu kan dia tidak mau bersabar. Nah tentunya bukan pihak kami. Nah, hal-hal yang kami lakukan, karena di sini kan sifatnya kasihan mereka. Sebenarnya kan dia ada wadah, ada tempat, ada home community-nya. Kan sebenarnya kalau dia mau bersabar, itu kan sisa menunggu. Nah tentu yang menjawab ini adalah pihak UNHCR. Yang apa, dari pihak IOM, wadahnya mereka dipasilitasi untuk bagaimana baik akomodasinya, baik apanya itu, semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya mereka. Cuma kan dia tidak mau bersabar. Terima kasih.